Sebelum dilahirkan ke dunia, setiap manusia akan diambil janjinya oleh Allah SWT dalam sebuah dialog Apabila manusia mampu berjanji dan bersaksi, maka ia akan dilahirkan ke dunia Tetapi sebaliknya, jika manusia tidak sanggup berjanji dan bersaksi di hadapan Allah SWT Maka tidak didaktirkan baginya kehidupan di bumi Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172 Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami Kami menjadi saksinya Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan Sebelum dilahirkan, ruh manusia akan diajak bicara oleh Allah SWT dan dimintai kesaksiannya Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi Setiap manusia yang akan lahir ke dunia telah mengakui keesaan Allah SWT Dan berani bersaksi bahwa Allah lah Tuhan di seluruh alam semesta Pada saat itu, manusia memiliki fitrah sebagai makhluk suci yang belum dikotori kemaksiatan-kemaksiatan di dunia Anak-anak yang belum mengenal kemaksiatan duniawi akan tetap mengenal Allah sebagai Tuhannya Dan mengetahui di mana keberadaannya Hal tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasroni, dan Majusi Hadis riwayat Imam Bukhari Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mampu menjaga kesaksian bahwa Allah SWT adalah Tuhan bagi setiap manusia Karena kelak golongan manusia yang beruntung adalah mereka yang mengakui keesaan Allah SWT dari semasa hidup hingga ajal menjemput Wallahu alam bisawak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!